Intro Masa menuntut agar DPRD menurunkan Nixon Nababan sebagai Bipartita Panul Utara yang ikut bertanggung jawab penyebab kegagalan PKD Tapanul Utara Tuntutan dari ribuan masa yang memadati Sopo Partukohan DPRD Tapanul Utara ditanggap positif oleh beberapa fraksi diantaranya fraksi Hanura, PSI, Partai Demokrat, Partai Gerindra yang ikut menerima kedatangan masa pendukung JTP Friends Sementara Ketua DPRD Tapanul Utara Otonier Simanjutak mengatakan akan mengadakan pleno dengan anggota DPRD lainnya tentang tuntutan masa Ini masyarakat sekarang terkumpul, mereka mau melihat hasil Ketua Demokrasi yang ada di Tapanul Utara Yang kedua Pak, apabila nanti terjadi di tiga hari kemudian Pak bahwa pernyataan Pak Waslu tidak memuaskan kekuat relawan JTP Pak bagaimana Pak tanggapannya Pak? Kita percayakan semuanya kepada pihak penyelenggara kami berdua selaku kandidat intinya menerima apa yang menjadi keputusan dan kita juga meminta kepada masyarakat Tapanul Utara untuk menerima apa yang menjadi keputusan kita percayakan, saya yakin Pak Maslu, KPU, pihak keamanan akan menjamin bahwasannya pilkada ini adalah tanpa intimidasi, tanpa kebohongan dan tanpa kecurangan Kepolda Sumatera Utara yang diwakili Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Henry Marpaung menerangkan KPU Sumatera Utara akan hadir di kantor KPU Tapanul Utara menurutnya 10 orang perwakilan pengunjuk rasa dipersilakan masuk ke kantor KPU Tapanul Utara Kita harus percaya Kombes Pol Henry Marpaung berharap masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi yang aman dan kondusif Berdasarkan informasi yang dihimpun kericuhan ini buntut dari dugaan kecurangan terkait pelaksanaan pemilihan bupati Pasalnya, Tapanul Utara juga melaksanakan pemilihan bupati Tapanul Utara Serentak dengan pelaksanaan Pergubsu 2018 Komisioner KPU Tapanul Utara Rudolf Siraid menjelaskan kerusuhan ini berawal dari beredarnya isu yang menyebutkan adanya kecurangan saat proses penyerahan kotak suara yang berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK Saat itu disebut kotak suara yang sudah disegel terpaksa dibuka kembali karena formulir C1 berhologram ternyata belum dimasukkan dalam kotak berisi surat suara dan data rekapitulasi perolehan suara dari TPS tersebut Kita tunggu 2-3 hari ini apa yang menjadi kebijakan daripada Parwas Dari Tapanul Utara Tim Liputan Tribalata TV Salam Tribalata Seluruh institusi yang sudah mengambil keputusan dan kebijakan Saya sendiri disini sama Pak Wakil kami adil kita katakan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!